Anak buah Alvin menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera meminta maaf. Ya, ya, saya hanya berbicara omong kosong, jangan dimasukkan ke dalam hati. Di antara para pedagang di Antik Street melalui grup chat yang tak terhitung jumlahnya. Jaringan intelijen gosip yang rumit telah terbentuk. Pertama-tama, setiap toko memiliki grup chat sendiri. Dari manajer hingga staff kebersihan, semua orang pada dasarnya ada di grup ini. Yang memfasilitasi pengaturan kerja dan transmisi informasi, manajer personel bisnis dan personel keuangan juga memiliki kelompok kecilnya sendiri. Ada juga sekelompok besar karyawan di seluruh jalan Antik, Dengan setidaknya beberapa ratus orang mengobrol dan bergosip di dalamnya. Para bos di jalanan mempunyai kelompok khusus, tempat mereka sering bertukar pikiran, pecundang yang bekerja di sini juga punya grup. Mereka semua adalah pekerja kelas pekerja. Di tempat seperti ini, selama ada gosip yang beredar, Sekelompok orang akan langsung meneruskannya ke sejumlah kelompok, Dan beritanya akan menyebar secepat kecepatan cahaya. Jadi, di bawah pengaruh sekelompok orang yang bijaksana, Hanya beberapa menit kemudian, Jalan Antik ini yang mulai beristirahat di malam hari. Tiba-tiba mulai mendidih, Seorang pengusaha ditipu sebesar 300 juta. Orang ini tidak lain adalah Rudy, Manager umum lama toko barang antik. Beberapa orang diam-diam berpikir, Kapan Rudy kembali? Yang lain menganggap itu hanya lelucon, Bagaimanapun, Seseorang yang pernah menjadi manager umum The Antik Shop Juga bisa mendapatkan gambaran. Lelucon yang luar biasa, Ada juga banyak orang yang menghela nafas. Rudy membuang 300 juta, Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di Jalan Antik di masa depan? Lagi pula, Jalanan Antik sudah lama tidak melihat transaksi palsu dalam jumlah besar. Di banyak grup chat, Pedagang, Dan juru tulis dari semua lapisan masyarakat dan vendor mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana Rudy bisa tertipu? Manajer Coki tidak segera merilis videonya saat ini, Tapi menemukan orang lain menyebarkan berita tersebut di berbagai grup. Mengklaim bahwa Rudy membeli replika dari kerajaan B. Dia pikir dia telah menemukan kebocoran besar pada patung Buddha Perunggu. Namun dia tidak menyangka bahwa dia telah melangkah ke dalam lubang besar. Begitu berita itu keluar, Berbagai kalangan mulai mengejek Peter. Merasa orang ini terlalu percaya. Seseorang berkata, Rudy baru saja kembali ke Jalan Antik untuk membuka toko, Dan dia ingin mengambil kebocoran ratusan juta. Bagaimana itu mungkin, Jika hal baik seperti itu benar-benar terjadi? Bukankah semua orang akan menjadi kaya? Apa yang dia impikan? Seseorang menggema benar jika patung Buddha Perunggu asli yang dibuat zaman kerajaan bernilai setidaknya 1 atau 2 miliar. Bagaimana bisa dibeli hanya dengan 300 juta? Orang lain berkata, Industri barang antik saat ini tidak lagi menguntungkan seperti dulu. Seseorang langsung berkata, Ya, itu benar. Di era dulu, hanya ada sedikit informasi dan materi. Masyarakat biasa mengambil kebaikan yang diwariskan nenek moyang mereka tanpa menyadarinya. Kolektor barang antik hanya perlu membawa sejumlah uang tunai dan kupon makanan dan berjalan-jalan. Dan mereka bisa menghasilkan uang dengan kekayaan yang besar. Kita bisa mendapatkan porselen tempat pembakaran resmi dari kerajaan dengan harga murah. Dan bahkan porselen biru dan putih berkualitas tinggi dari kerajaan. Aku tidak melebih-lebihkan ketika aku mengatakan bahwa di desa-desa sekitar ibu kota, piring yang digunakan oleh wanita tua untuk memberi makan anjing mereka bahkan memiliki banyak bunga di atasnya. Jika kau menukarnya dengan panci aluminium besar bersamanya saat itu, dia pasti akan mengambil panci itu. Kamu hanya perlu melarikan diri, karena takut dia akan menyesalinya. Dan barang yang kamu tukarkan dengan panci aluminium besar mungkin akan terjual seharga 100 juta di lelang hari ini. Sayang sekali, aku tidak dilahirkan di zaman itu. Aku akan menghasilkan banyak uang dan segera membuka museum. Manajer Coki mengirim pesan suara saat ini, bergema. Ya, kau benar, industri barang antik kita tidak seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Kita sudah memasuki era informasi. Di era informasi, siapapun dapat mengetahui beberapa informasi yang relevan. Bagaimana kau bisa menjual barang bagus dengan harga murah? Manajer Rudy terlalu ceroboh dan tidak seharusnya melakukannya. Dia berkata, dalam masyarakat saat ini, aku telah melihat semuanya. Setiap orang mempunyai impian untuk menjadi kaya secara tiba-tiba. Ketika memikirkan apa ada pusaka yang terkubur di rumah orang lain dan berpikir untuk membelinya dengan harga murah, kau sebenarnya telah melihat begitu banyak perbuatan orang lain yang menjadi kaya dengan cepat. Kuburan nenek moyangku telah digali delapan kali, menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk menemukan harta karun. Dalam hal ini, jangan bilang ingin membeli barang bagusnya dengan harga murah. Dia juga ingin membeli barang bagus orang lain dengan harga murah. Bukankah semuanya dijual kepada orang-orang bodoh yang bermimpi ini? Banyak orang langsung memujinya. Manajer Coki harus menjadi orang yang benar-benar mengerti. Sepertinya Linda Suteja adalah pilihan yang tepat untuk menyingkirkan Rudy dan membiarkan manajer Coki mengambil alih toko barang antik. Level manajer Coki jauh lebih tinggi daripada Rudy. Manajer Coki segera menjadi tertarik ketika dia melihat semua orang memujinya dan berkata sambil tersenyum. Kamu sangat menyanjungku, aku juga ingin berbagi sedikit pendapat pribadi denganmu. Faktanya, siapapun yang mengetahui sedikit tentang industri kita akan mengetahuinya setelah memasuki era informasi. Berpikir untuk membeli barang bagus dengan harga murah sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak terlalu sulit. Jadi sekarang banyak orang dengan motif tersembunyi mulai berubah pikiran. Karena aku tidak dapat mengetahui kebocoran orang lain, aku hanya akan membuat beberapa kebocoran untuk diketahui orang lain. Seseorang segera menggema, oh, manajer Coki benar. Jarang ada orang bodoh seperti ini. Aku bertemu orang bodoh minggu lalu. Batu giyok yang saya beli di toko saya seharga 1,8 juta dijual kepadanya dengan harga 4 juta. Dia pikir itu terlalu mahal, jadi dia berbalik dan menghabiskan 20 juta untuk membeli sepotong marmer. Barang bodoh itu harganya tidak lebih dari 200 ribu termasuk ongkos kirim. Orang lain berkata, manajer Coki, tolong bicara lebih banyak dengan kami dan beri kami lebih banyak nasihat. Mari kita belajar lebih banyak, waspada dan bersiap. Manajer Coki berkata sambil tersenyum, semuanya di lingkungan umum saat ini. Industri barang antik telah menjadi setransparan mobil bekas di kalangan atas. Jika kamu menipu penjual saat kamu mengambil mobilnya, kamu hanya dapat menipu penjual saat kamu menjual mobilnya. Dealer mobil bekas dapat menjual Rolls-Royce yang basah kuyuk dengan harga mobil yang mendekati harga baru. Tapi dia tidak bisa menggunakan Rolls-Royce yang basah kuyuk yang setara dengan Rolls-Royce yang hampir baru. Oleh karena itu, ketika kita membuka toko di jalan barang antik, pertama-tama kita harus memiliki kesadaran bahwa toko tersebut sulit untuk dilewatkan di seluruh industri barang antik. Dan kita harus ingat bahwa sekarang kita tidak hanya tidak dapat menangkap apapun, tapi kita juga harus khawatir ditipu. Selalu ada orang yang ingin mengemas mobil kecelakaan, mobil kebanjiran, mobil dengan penyesuaian meteran, dan mobil dengan cincin jiwa yang menempel pada orang mati. Dan menjualnya ke dealer mobil. Selalu ada juga orang yang ingin mengubah citra semua jenis barang palsu dan menjualnya kepada kami. Rudy telah memikirkan mereka sejak dia datang ke sini. Jika kami mengerjakan proyek dengan margin keuntungan 500 persen, akan aneh jika kamu tidak ditipu sampai mati. Semua orang memberinya acungan jempol di grup dan memujinya. Melihat waktunya hampir tiba, manajer Coki dengan cepat berkata di grup, Oh, berbicara tentang fakta bahwa Peter ditipu, penjual palsu datang ke toko kami terlebih dahulu. Dia telah membawa Buddha perunggu, tapi aku mengetahui orang itu. Jadi aku mengusirnya, tanpa diduga, dari sisiku setelah pergi, dia pergi ke tempat manajer Rudy. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.